Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini kami akan membahas tentang Misteri piramida Mesir kuno dibangun orang Nusantara Intro Piramida Giza dengan tiga piramida utamanya yang megah Selalu memikat perhatian dunia Namun dibalik keindahan arsitektur megah ini Terdapat misteri yang tidak terpecahkan Sejak dulu para ahli dan peneliti Telah berdebat tentang asal-usul dan teknologi Yang digunakan dalam pembangunannya Salah satu teori yang paling kontroversial adalah Bahwa piramida ini dibangun oleh alien atau entitas yang asing Pendekatan ini memunculkan perdebatan yang serius Dan bahkan kepala Universitas Cairo dari Departemen Arkeologi Profesor Dr. Al-Asya'in pernah mengeluarkan pernyataannya menghebohkan Dalam sebuah studi kontroversi tentang ilmu Mesir kuno Profesor Syahin mengatakan Bahwa mungkin ada kebenaran dalam teori Bahwa alien membantu orang Mesir kuno membangun piramida Giza Yang lebih menarik salah satu delegasi dari Polandia Mr. Marek Novak mengajukan pertanyaan yang lebih provokatif Ia ingin tahu apakah piramida mungkin masih mengandung teknologi alien Atau bahkan UFO dalam strukturnya Profesor Al-Asya'in dengan bijak menjawab Saya tidak bisa mengonfirmasi atau menyangkal hal ini Hal ini menunjukkan bahwa betapa kompleksnya misteri Di balik piramida ini Teori alien ini hanya salah satu dari banyak teori Yang mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana Manusia kuno mampu membangun struktur yang sedemikian megah Seperti piramida Namun mari kita pergi lebih jauh dalam sejarah Dan mengeksplorasi masa sebelum para Fir'aun memerintah Mesir Saat itu peradaban Mesir tampaknya muncul begitu tiba-tiba Seperti ujuk-ujuk dari rangit Dan penuh dengan pengetahuan yang maju Maka sebelum kita terlalu terlanjur percaya Pada teori bahwa piramida dan segala keajibannya Dibangun oleh para Fir'aun Mari kita simak dengan seksama Bagaimana teori ini bisa bertentangan dengan naskah kuno Yang telah tertulis Inilah misteri sebelum dinasti Fir'aun yang akan menjadilah terbelakang Untuk memahami kemungkinan keterlibatan orang Nusantara Dalam sejarah Mesir kuno Masa sebelum para Fir'aun memerintah Mesir Adalah periode misterius sebelum tahun 3000 sebelum masih Ketika munculnya Fir'aun resmi pertama Yang dikenal sebagai Menes Narmer Pada periode ini Tanpa tanda-tanda apapun Tiba-tiba muncul tulisan piramida Ilmu astronomi Keterampilan teknis Pengetahuan yang maju Dan segala sesuatu yang sejalan Dengan peradaban yang sangat canggih Dan yang lebih mengejutkan Semuanya tampaknya telah muncul dengan sangat cepat Seperti pembangunan seribu candi semalam Yaitu candi perambanan Seperti yang dikatakan oleh alim Mesir kuno Inggris Toby Wilkinson Mereka tampaknya muncul dalam semalam Ini tidak hanya menjadi pertanyaan Bagaimana mungkin Peradaban ini tiba-tiba muncul Dengan segala kemajuan teknologi Dan pengetahuan Tetapi juga sejauh mana Perdebatan ini sudah ada sebelum masa Fir'aun Para alih sejarah Dan arkeolog Telah mencoba memahami Bagaimana kemunculan medadak ini dapat terjadi Apakah ada nenek moyang yang hilang dari sejarah Ataukah ini adalah hasil dari pengaruh dari luar Sejarawan Perancis Gaston Maspro Menunjukkan bahwa agama dan teks-teks Yang membentuk peradaban Mesir Sudah ada sebelum Fir'aun dinasti pertama Dari sini dapat kita pahami Bahwa ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para Fir'aun Adalah warisan dari para raja sebelum Fir'aun Begitupun piramida Tidak dibangun oleh Fir'aun Hal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran Karena Al-Quran tidak menyebutkan bangunan apa yang akan dibangun oleh Fir'aun Lagipula Al-Quran juga tidak menyebutkan Apakah Fir'aun jadi membangun bangunan yang tinggi itu Karena tidak lama Setelah dia memerintahkan Hamad Untuk membangun bangunan tinggi Dia malah tenggelam Sekilas ini mengisyaratkan bahwa peradaban Mesir yang maju ini Mungkin berasal dari sumber yang lebih tua dan misterius Ini adalah poin penting Untuk memahami Karena ini adalah latar belakang Dari teori bahwa orang Nusantara Memiliki keterlibatan dalam perkembangan awal Mesir kuno Sebelum era dinasti pertama Fir'aun Dan umumnya pemimpin Atau penguasa sebelum era dinasti pertama Fir'aun Lebih dikenal dengan nama dewa Daripada manusia Padahal dewa yang dimaksud disini juga manusia biasa Namun memiliki ilmu dan pengetahuan yang luar biasa Dalam perjalanan kita untuk memahami misteri sebelum dinasti Fir'aun Kita harus merenungkan berbagai dokumen Mesir kuno Yang menjadi petunjuk berharga Salah satu dokumen yang paling penting adalah Papirus dari Turin Papirus ini berisi daftar semua Fir'aun Mesir kuno Tidak hanya Fir'aun bersejarah Tetapi juga dewa Atau para dewa Yang memerintah tanam Mesir Sebelum Fir'aun manusia Daftar ini mencakup garis keturunan Yang menyebar lebih dari 13.000 tahun Menghadirkan kebingungan Dan tantangan besar bagi sejarawan Kemudian Prasasti Palermo Adalah dokumen kuno lainnya Yang sangat penting Prasasti ini menunjukkan pada penguasa dinasti Mesir kuno Dan menciptakan gambar tentang sejarah yang lebih tua Dari yang kita bayangkan Bahkan Prasasti ini Menceritakan dewa Mesir kuno Sepirus Yang memerintah Mesir ribuan tahun sebelum dinasti pertama Pendeta tinggi Mesir Mateno Juga memberikan kontribusi penting Ia menulis sejarah Mesir kuno Sebanyak 30 jilid Dan merinci para dewa Yang memerintah pada masa Prafir'aun Mesir Namun yang lebih menarik bahwa Maneto dan penulis lain seperti Eusebius Berbicara tentang para dewa yang memerintah bumi Selama lebih dari 6.600 tahun Ini mengarah pada pertanyaan tentang Dari mana penguasa sebelum Fir'aun berasal Muncul satu teori yang menarik Yang dapat menjawab sebagian dari pertanyaan ini Mereka disebut Orang Anu Seorang peneliti berbakat Telah membawa kita pada masa Mesir kuno Dalam penggaliannya di selatan Mesir Yang menemukan bukti keberadaan orang-orang Yang telah maju lebih awal Daripada Fir'aun pertama Orang Anu Atau Orang Aunu Dan mereka memiliki peran penting Dalam membentuk peradaban awal Mesir Orang Anu adalah pemelihara ternak Dan praktisi pertanian ekstensif Di sepanjang sungai Nil Kita perlu memahami budaya orang Nusantara Dan cara di mana budaya mereka dapat mempengaruhi Perkembangan awal Mesir kuno Salah satu ekspet penting dari budaya orang Nusantara Adalah pertanian dan pertanakan Mereka memiliki pengetahuan yang luas Tentang pertanian ekstensif Di sepanjang wilayah ini Selain pertanian Orang Nusantara Juga memiliki keterampilan dalam penggunaan logam Dan kerajinan tangan Ini adalah kemampuan teknis Yang mungkin telah mereka bawa ke Mesir kuno Berkontribusi pada pembangunan piramida Dan pembangunan monumental lainnya Juga memiliki pengetahuan yang luas Juga memiliki pengetahuan yang luas